Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk ke materi kedua, eksplorasi migas tentang logging. Outline pada materi kedua ini ada introduction, well logging, dan well logging interpretasi. Kita mulai dari introduction. Oke, bisa kalian lihat pada gambar? Pada gambar kiri atas itu adalah contoh cutting atau serbuk borna. Data cutting ini merupakan data awal yang akan kalian peroleh pada saat pemboran. Nah, data cutting ini merupakan data yang valid ya, karena langsung diambil pada lapangan. Namun, data cutting ini tidak ada pada semua titik sumur dan ada kekurangannya pada lifetime-nya, yaitu pada data kedalaman. Sedangkan pada gambar kiri bawah itu adalah contoh data core atau inti pemboran. Nah, core ini merupakan sampel batuan yang merupakan data yang valid dan lifetime-nya mendekati real, akan tetapi tidak semua sumur dapat dilakukan core, karena core ini merupakan kegiatan yang high, high cost. Jadi, kita butuhkan data yang dapat menjembatanin atau menjadi penengah dari kedua data tersebut. Maka, diperlukanlah way logging seperti pada gambar sebelah kanan. Nah, di mana way logging ini merupakan data yang memiliki akurasi yang lumayan baik, terus dapat mencatat pada setiap perubahan litologi dalam suatu sumur dan dapat terdapat pada semua titik pemboran. Nah, pertanyaannya, mengapa sih perlu dilakukannya way logging? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka saya mengingatkan kembali tujuan utama dari kegiatan eksplorasi. Nah, ketujuan utama dari kegiatan eksplorasi adalah mencari potensi hidrokarbon. Dan, keberhasilan dari kegiatan eksplorasi tersebut itu biasanya diukur dengan ditemukannya cadangan hidrokarbon. Nah, untuk mencari volume suatu hidrokarbon, diperlukannya data luas penampang atau A, kedalaman atau H, net overgrowth, porosity, dan water saturasi atau saturasi air. Nah, dari keempat parameter yang harus kalian ketahui untuk menghitung volume hidrokarbon ini, ada tiga parameter yang didapat dari data petrofisis melalui way logging analisis. Maka, diperlukanlah dilakukan suatu logging pada sumur pemboran. Apa sih way logging itu? Di sini bisa kalian baca, way logging merupakan pekerjaan untuk merekam atau mencatat data keadaan di bawah permukaan tanah untuk setiap kedalaman mulai dari permukaan tanah hingga ke dasar sumurnya. Ada dua macam way logging, yaitu jika perekaman data yang dilakukan pada waktu pengeboran sumur atau dikenal dengan open hole logging, dan pada perekaman data yang dilakukan setelah penyelesaian sumur atau perekaman datanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan produksi atau cash hole logging. Ada dua jenis perekaman data, yaitu wireline well logging atau disingkat dengan WL dan logging well drilling atau LWD. Nah, dapat kalian lihat pada gambar antara wireline well logging yang ada pada gambar kiri dan logging well drilling atau LWD yang ada pada gambar kanan. Apa sih perbedaannya dari kedua logging ini? Perbedaannya pada dasarnya terletak pada tools yang mentransmisi data. Kalau well logging, wireline well logging itu menggunakan kabel, sedangkan kalau logging well drilling atau LWD itu menggunakan dryel pip atau pipa. Dan perbedaan yang kedua itu adalah pada perekamannya yang membedakan antara WL dengan LWD. Jadi, untuk wireline logging itu dilakukan ketika pemberan telah berhenti dan kabel digunakan sebagai alat untuk mentransmisikan data. Sedangkan pada LWD, logging itu dapat dilakukan bersamaan dengan pemberan. Nah, LWD tidak menggunakan kabel untuk mentransmisi data, tetapi dia disini menggunakan dryel pip. Oke, saat ini LWD lebih banyak digunakan karena lebih praktis. Kenapa? Karena pada LWD, kegiatan logging dapat dilakukan ketika dilakukannya pemberan bersamaan dengan perekaman data. Jadi, disini ada efisiensi waktu. Namun, LWD memiliki kekurangan berupa transmisi datanya itu tidak secepat ketika kita menggunakan WL atau wireline well logging. Nah, pada pembahasan ini saya akan membahas dulu mengenai WL atau wireline well logging. Tadi sudah saya sebut pada di awal, ada dua macam well logging. Yang pertama adalah open hole well logging, dan yang kedua adalah cash hole well logging. Apa perbedaan antara open hole dengan cash hole logging? Nah, pada open hole bisa kalian lihat itu perbedaannya dengan cash hole well logging itu pada semen dan casing. Nah, pada open hole logging, batas antara batuan dengan logging si alat ini itu hanya mud cake. Sedangkan pada cash hole ada pembatas antara dinding batuan dengan logging, yaitu casing dan semen yang sudah diinjeksikan ke dalam sumur pemboran. Nah, karena adanya perbedaan kondisi ini, maka akan terjadi perbedaan dalam pengambilan datanya. Untuk cutting dan core, pada open hole logging itu dapat merekam data scouting dan core, karena logging dilakukan bersamaan atau pada saat logging itu tidak ada batas antara batuan dengan loggingnya. Sedangkan pada cash hole logging itu tidak bisa, karena ada pembatas tadi. Terus, untuk data matlock, open hole logging itu dapat merekam matlock yang mengidentifikasikan hidrokarbon dalam lumpur, sedangkan pada cash hole logging tidak bisa. Untuk mekanikal tipe log, untuk open hole logging itu dapat merekam penetrasi red, VOB, dan RPM, sedangkan pada cash hole logging tidak bisa. Namun, untuk wireline well logging, baik pada open hole maupun cash hole itu bisa dilakukan. Nah, ini wireline well logging ini merekam sifat formasi dengan menggunakan alat pengukur yang diturunkan ke dalam sumur dengan menggunakan kabel. Itu bisa dilakukan baik pada open hole maupun cash hole. Sedangkan untuk LWD atau logging well drilling tadi, pada open hole bisa dilakukan. Sedangkan pada cash hole tidak dapat dilakukan. Oke, nah jadi inilah yang membedakan dikarenakan kondisi si logging terhadap dinding batuannya. Oke, pada materi ini kita akan membahas dulu mengenai open hole logging. Karena open hole logging ini biasa dilakukan pada saat kegiatan eksplorasi migas, sedangkan cash hole logging ini dilakukan pada saat kegiatan produksi sudah berjalan pada sumur tersebut. Jadi, kita akan bahas open hole well logging. Oke, di sini ada jenis-jenis tool atau alat wireline well logging. Nah, jenis-jenis tool well logging ini didasarkan pada dua. Yang pertama didasarkan pada metode pengukuran, dan yang kedua didasarkan pada parameter yang didapatkan. Oke, jenis-jenis tool well logging yang didasarkan pada metode pengukuran ini ada elektrik, yang berfungsi untuk mengukur sifat listrik pada batuan. Itu toolsnya ada SP log, ada resistivity log. Nah, terus yang kedua itu ada akustik. Akustik ini berfungsi untuk mengukur sifat perambatan bunyi pada batuan. Itu toolsnya ada sonic log. Terus yang ketiga, berdasarkan pengukuran itu ada radioaktif, yang berfungsi untuk mengukur sifat radioaktif alami pada batuan. Itu toolsnya biasa menggunakan gamma relog, FDC, dan CNL. Sedangkan jenis tool pada well logging yang berdasarkan parameter yang dihasilkan itu, contohnya ketika kita mencari data porosity, maka bisa menggunakan tool neutron log, density log, maupun sonic log. Ketika kita mencari data resistivity formasi atau RT, maka kita dapat menggunakan lateral log atau induction log. Demikian juga untuk ketika kita mencari resistivity flush zone atau RxO, resistivity air formasi atau RW, kita bisa menggunakan data-data sebagai berikut. Dan di sini untuk mencari formasi ketebalan atau H, kita dapat mencari dari SP log. Nah, ini yang penting untuk V-cell atau cell parameter. Ketika kita mencari volume daripada cell, itu biasa kita menggunakan toolsnya gamma relog. Oke, kita masuk ke ini saya memberikan informasi, contoh informasi output daripada kegiatan logging. Nah, output daripada kegiatan logging ini akan kalian dapat data seperti ini. Nah, bagaimana membacanya? Nah, yang pertama itu adalah heading atau header. Nah, pada header ini data apa sih yang perlu kalian perhatikan? Nah, biasanya pada header ini yang perlu diperhatikan itu datanya seperti data temperatur pada permukaan dan temperatur pada kedalaman tertentu. Nah, di sini ada kalian temukan ada dua jenis temperatur. Ada temperatur pada permukaan dan temperatur pada kedalaman tertentu. Maka, di sini ada perbedaan yang bisa kalian dapat perbedaan temperatur tentunya yang disebut dengan gradient temperatur. Nah, gradient temperatur ini sangat penting untuk kalian ketahui karena data seperti resistivity log itu yang akan kalian perlukan itu sangat dipengaruhi oleh gradient temperatur. Terus, output dari kegiatan logging itu yang perlu kalian ketahui adalah tool sketch-nya. Oke, sebelumnya Remax. Untuk Remax ini biasanya berisi tentang informasi-informasi dari kondisi sumur. Nah, terus yang ketiga itu adalah tool sketch atau well sketch. Nah, tool sketch atau well sketch ini berisi tentang jenis logging sketsa yang sketsa tentang jenis logging yang tools dari logging yang kalian gunakan. Nah, terus main log. Nah, inilah data utama yang akan kalian baca, yang akan harus yang kalian ketahui. Di sinilah tools daripada logging dapat terekam outputnya. Nah, di sini ada toolsnya gamma ray log, ada resistivity log, ada neutron log, di sini juga ada kaliper, kaliper log ya. Nah, jadi log-log inilah yang akan kalian baca. Kemudian ini, repeat section ini, ini adalah kelanjutan daripada pembacaan atau perekaman dengan menggunakan logging tadi. Oke, setelah kalian mengetahui output daripada kegiatan logging, maka kalian bisa membaca rekaman dari kegiatan logging tersebut. Kita mulai dari yang pertama, itu gamma ray log. Bisa kalian lihat pada tanda panahnya, di situ untuk garis yang berwarna hijau itu adalah gamma ray log. Nah, gamma ray log ini merupakan salah satu tool daripada well logging. Nah, pada gamma ray itu merekam suatu radioaktif alami pada suatu batuan. Nah, itu bisa uranium, thorium, dan potasium. Nah, biasanya sel itu memiliki kandungan radioaktif yang lebih tinggi daripada senstun, lemstun, dan dolomit. Yang notabennya, senstun, lemstun, dan dolomit ini merupakan batuan reservoir. Nah, perbedaan inilah yang membuat gamma ray berguna sekali untuk membedakan lapisan sel dari non-sel. Oleh karena itu, gamma ray log disebut juga sebagai litologi log. Sehingga gamma ray log dapat menggantikan spontaneous potential log atau SP log apabila. SP log ini hasilnya kurang baik karena biasanya SP log menggunakan salt mat, oil-based mat, udara, atau gas selama pengemboran. Jadi, data yang kalian dapat pada gamma ray log itu, kalian bisa membedakan batuan itu berdasarkan apakah dia sel atau non-sel. Ya, karena sel itu mengandung radioaktif yang lebih tinggi daripada non-sel. Oke, tools yang kedua itu adalah kali per log. Nah, terlihat pada gambar, kali per log adalah alat well logging yang memberikan pengukuran secara terus-menerus dari ukuran dan bentuk lubang bor di sepanjang kedalamannya. Dan biasanya kali per log ini digunakan dalam eksplorasi hidrokarbon saat mengebor sumur. Terus, tools yang ketiga adalah electrical log. Nah, electrical log ini biasa juga disebut konvensional electrical log, yang merupakan alat resistivity log yang paling tertua. Nah, konsep dari kerja atau prinsip kerja dari resistivity log ini, setiap batuan jika diberikan arus listrik akan mempunyai tahanan yang berbeda-beda. Nah, respon terhadap tahanan inilah yang akan kalian baca. Dengan mengetahui resistivity fluida, kita dapat mengidentifikasi kandungan batuan, apakah batuan tersebut fluidanya gas, oil, atau water. Masuk ke density log. Nah, alat logging density terdiri dari sumber radioaktif dan detektor. Sinar gamma dengan tenaga tinggi dari sumber radioaktif ditembakkan ke formasi. Kemudian, sinar gamma tersebut bertumbuhkan dengan elektroda dari atom yang ada dalam batuan dan menendang keluar elektron-elektron tersebut. Nah, jumlah elektron yang keluar ini akan ditangkap oleh detektor. Nah, jumlah elektron yang keluar tersebutlah yang merupakan fungsi dari informasi densitas batuan dan fluida. Jadi, alat logging density ini mengukur densitas batuan dan fluida. Kemudian, tools yang terakhir itu adalah neutron log. Oke, untuk neutron log ini sama halnya dengan densitas log. Pada penjelasan di slide sebelumnya, jika pada densitas log itu ditumbuhkan elektroda dari atom dalam batuan, tapi pada neutron log ini bertumbuhkan dengan atom hidrogen formasi. Nah, jumlah neutron yang keluar dari batuan yang ditangkap oleh detektor itu merespon jumlah hidrogen indeks dalam formasinya. Nah, alat logging neutron ini dapat mengidentifikasi fluida dalam batuan. Nah, biasanya gas mempunyai kandungan hidrogen yang lebih rendah dibandingkan dengan oil dan water. Nah, ketika kalian sudah mengetahui bagaimana fungsi dan pembacaan daripada tools well logging, mulai dari gamma ray, kaliber log, resistivity log, density log, maupun neutron log tadi, maka kalian bisa melakukan analisis terhadap sumur tersebut. Nah, jadi dalam melakukan hasil analisis log di sini, kita bisa melihat langsung secara keseluruhan dari log-log yang ada dari suatu sumur dengan berpatokan pada kedalamannya ya. Nah, hasil evaluasi ini dapat berupa hasil yang kualitatif maupun kuantitatif. Nah, jika dilihat secara keseluruhan dari log-log, maka kita dapat melakukan evaluasi secara kualitatif. Oke, nah, analisa kualitatif secara quit-log evaluasi dari hasil yang telah saya paparkan, itu dapat kalian lihat pada slide berikut. Nah, dari gamma ray, kalian bisa membedakan apakah batuan itu sel atau non-sel. Nah, ketika kalian sudah mengetahui pada batuan itu sel atau non-sel, kemudian dengan menggunakan resistivity log, kalian dapat mengidentifikasi ketika batuan tersebut adalah non-sel, bagaimana kandungan fluidanya, apakah dia gas, oil, atau water yang bisa kalian ketahui dari resistivity log. Oke, setelah kalian mengetahui kandungan fluida dalam batuan tersebut, apakah dia gas, oil, atau water, maka kalian dapat mengetahui densitas baik batuan maupun fluidanya dengan memanfaatkan fungsi dari density log, karena density log berfungsi mengukur densitas batuan dan fluida. Nah, ketika kalian sudah mengetahui densitas salah satunya adalah fluida, maka kalian dapat mengidentifikasikan fluida dalam batuan tersebut, apakah dia gas atau oil. Nah, ini bisa kalian lihat dari neutron log. Maka, berdasarkan hasil log mulai dari gamma-res sampai neutron log yang saya paparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada sumur ini terdapat tiga zona, atau terdapat tiga potensi, itu mulai dari gas, oil, dan water. Oke, nah, untuk analisa kualitatif, itu bisa secara langsung seperti ini pembacaannya. Sedangkan untuk analisa kualitatif, itu dengan menggunakan rumus-rumus untuk mencari data-data tersebut, itu biasanya menggunakan rumus archi. Nah, itu untuk analisa kualitatif itu akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Oke, demikianlah materi hari ini saya bahas sampai kepada indikasi litologi dan fluidanya. Jadi, jika kalian ada pertanyaan atau pemaparan saya kurang jelas, bisa kalian komen pada di bawah, ataupun bisa kita diskusikan melalui chat group kita. Oke, demikianlah pemaparan kisah saya untuk materi kedua ini mengenai logging. Saya tutup, terima kasih dan selamat siang.